Bucut 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 Kamera sini Kamera lihat Assalamualaikum Wr Wb 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 untuk klik tombol subscribe-nya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya dari tim CAK hajimat Abaguta pada pagi kali ini Abaguta mau jalan-jalan coba di sekitar Jalan Raya Wangon ya cuman jalan-jalan enggak tahu mau ngapain kita pengen aja jalan-jalan karena sering banget kalau di daerah Wangon ada yang tempat sering untuk apa itu namanya ada kecelakaan atau apa ya kita coba akan jalan siapa tahu kita akan menemukan sesuatu di dalam perjalanan atau jalan tersebut karena kan disini sekarang jalan raya kan sering ada yang namanya kecelakaan ini dan itu lah ya tapi Abaguta pagi ini pengen jalan-jalan di jalan raya sama tempat-tempat sebuah ini untuk sedulur kafe ikuti terus perjalanan Abaguta di pagi hari ini bersama tim CAK untuk ikuti terus perjalanan dari kami let's go ya sedulur kafe inilah suasana pagi hari di daerah atau tempatnya yaitu di desa Wangon atau kota Wangon nya ini pagi-pagi udah ramai udaraan juga udah ramai tapi udaranya masih sejuk seger inilah tuasana di jalan rayanya ini kota yang sangat indah dan juga bersih para pengguna sekolah tiba ada teratur ini tempatnya wow wow ini kelewati sesuatu yang ada wow-wownya Abag mau bilang itu ada apanya mungkin kalau yang tadi di Wangon paham di wangon itu dimana depan jalan itu disitu ada wow-wownya ya aja kalau yang ada lewat situ ya pakai kaya kecara 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 nah kalau wangon itu pasarnya berdekatan dengan terminal coba kita muter ya kita ke terminal bangun ini suasana di terminal bangun kalau pagi hari masih sepi sedulur kepeh Hai misalnya juga bersatu orang-orang dua ini suasana di semasa nabi kita memperkenalkan secara miskin atau secara miskin ya mungkin sepuluh kapal tau lah apa yang perlu cerita kita jalan kemana lagi teman-teman lanjut bikin kan裡面 kita ini kita kacau kaki jalan kita ini kacau perempatan yang kita berbicara kita berbicara kita berbicara kita kacau bahwa kita berbicara Ini 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 Jadi caranya Yang apa-apa Yang sama-sama Yang sama-sama Buat 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 Lalu bising Lalu ramai Pokoknya Oangon itu masih indah Ini suasana pagi ini sekitar jam Jam 5 ini Padahal jam 5 Tapi tempatnya udah ramai Ya nggak begitu ramai Maksudnya Suasana hidupnya itu ada Nah Ini kita berada di depan masjid mana ini Masjid Al-Mudahidin Kesa Gampu Bangon Nah ini Itu ada ambah-ambah pada Kurang lebih kecil mungkin Tapi kalau dirasa-rasa ini Kayaknya di depan yang apa Nggak tahu ya Kayak ada Energi yang sangat kuat Yang beda dari yang Abah lewatin tadi Energi Energinya Kuat banget Terasa banget Kayak ada apa gitu Tapi Itu di depan sih Nggak bisa Nggak tahu ini Kalau dari kamera Nampak apa tidak Tuh yang ada motor disana itu Tuh Disitu tuh Kelihatannya Apa Banyak energi yang kuat Coba ya Coba ya kita nanti kesana Energinya apa sih ya Itu agak Agak Apa bikin apa Nggak yang seperti di Tadi dilewatin ya Ini emang lewatin sawah situ Sebelah situ kan sawah itu Ini ya Padahal Ini juga ada apa Nggak tahu pabrik Atau kantor Atau apa ini Tempat gudang Atau apa itu Mobilnya gede-gede banget Nih Energinya yang Semakin dekat Semakin Wow Wow Energi apakah itu Ikutin terus Ayo Sedulur KB Biar tidak penasaran Khususnya yang Sedulur KB Daerah Wangon ya Ini nih Energinya sangat kuat sekali Nih Nih Oh tikungan ini Ya Ya Apa tahu Apa tahu Nih disini nih Sangat kuat sekali nih Oh kuat banget Disini energinya Disini nih Energinya sangat kuat sekali Coba bahkan berhenti sebentar Oh enggak Nanti Kita belok dulu Kuat banget Wah Disini nih Oh ini sawah Ada sawah Oh Disini energinya kuat Kalian turun dulu Disini nih Yang energinya sangat kuat sekali dok Ini nih Ini kan Pertigaan Tapi Tikungan ya Kayak disini sering Sering sekali terjadi kecelakaan ini Ini ada sosok-sosok Yowah Yang aneh Untuk sebelur KB ya Kalau lewat daerah sini nih Hati-hati Disini mungkin sering banget Orang yang meninggal itu banyak sekali disini nih Hati-hatilah Kalau yang lewat daerah sini Ini tikungan ini nih ya Paham ini pertigaan ini Ini kan pertigaan Dan disitu ada pohon itu Pohon Pohon Itu Itu kayak orang Apa namanya Ngasih Sesuatu Buat pelaris usahanya Atau apa Biar Tapi Enggak Enggak Cuman satu orang Ada beberapa orang yang Yang naruh disini nih Nah ini coba Apa kepoin lah ya Apa juga kepo Gak tau itu apa namanya Komunikasi sebentar dengan Sosok-sosoknya ada disini Sosoknya ngeri-ngeri banget Terus Banyak orang bersediri-ngeri Minta tolong Kebanyakan orang-orang muda Yang tua juga ada Sosoknya 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 kita musnahkan oke sedelur KB siapapun yang lewat dari sini hati-hati ya kalau bisa terakson dulu nyalakan terakson sebentar latihan-latihan gitu lewat karena kalau tidak kalau yang lagi banyak pikiran lewat sini pasti kesalahan ini udah banyak banget yang meninggal di sini nih sedelur KB kita musnahkan aja ini nih Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Nanti malah bahaya sama kalau tidak di musnahkan nanti bahaya sama pengguna-pengguna jalan yang lewat di sini ini harus musnah ini ini kan ini kalau mungkin masanya apadatanya malam bisa ketangkap suara-suara yang aneh-aneh ini 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 udah banyak sekali memakan memakan korban di sini nih banyak banget kokoknya isinya tadi nih itu adalah tadi ya sederhana orang yang kepengen cepat mendapatkan rezeki dengan jalan pintas dengan menggunakan media-media gaib tapi media gaib yang salah yang mengorbankan orang lain orang lain buat dari korban bukan keluarga atau apa bukan tapi orang lain yang dijadikan korban jadi untuk sederhana kalau pengen kaya atau pengen cepat dapat rezeki jangan pakai cara ini kita minta sama Allah berdoa ikhtiar usaha dengan sungguh-sungguh Insya Allah kusti Allah akan mengasih rezeki yang halal dan barokah oke kita lanjut lagi jalan-jalan pagi hari ini ya ke depannya ikutin terus sederol KP ini tadi yang area sini ya untuk sederol KP itu coba kameran diambil gambarnya biar nanti kalau ada yang lewat ke sini lagi hati-hati hati-hati biar tahu ini posisinya ke arah mana jadi apa penasaran ini masih di bangun azar tidak tahu ini penasaran ada apa itu di sana aduh jalannya rusak kalau penasaran kayaknya di sini ada sesuatu wow wow ternyata sebuah lapangan lapangan bola ini sebuah lapangan bola lapangan bola sebuah lapangan bola jadi apa aduh panas banget kita berada di lapangan bangun ini ini ada kayaknya apa kalau gak dapat sesuatu yang berbentuk pusaka itu yang kurang outdoor apa ya ini ada pusaka ini kita ambil ya lihat nih kameranya ya ya alhamdulillahirrahmanirrahim ya ya muqqfari cufari ya muqqfari cufari ya muqqfari cufari wujud 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 lihatin kamera nih lihatin wujud masuk wujud kamera lihatin Hai wujud 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 Hai kemana sini kamera lihat nih sebelum kepe kita dapatkan sebuah Oh ini hampir mirip dengan video sebelumnya dari Abah Kuta Hai cuman ini tanpa tempat ya ini enggak ada tempatnya kalau yang video sebelumnya itu kita ada tempatnya ini hampir mirip yang kayak Nogososro waktu itu harusnya kayak gini nih Nogososro tapi enggak ada tempatnya ini ini didapat dari wangonnya mana ini ini berarti lapangan apa namanya ini enggak ada pelakatnya ya mungkin kalau orang paham lah ya oke seluruh kb mungkin jalan-jalan pagi kali ini Abah Kuta cukup sampai di lapangan ini ya nanti kita pulang juga jalannya sulit ya untuk sedulur kb dimanapun berada terima kasih telah mengikuti perjalanan dari Abah Kuta bersama tim di pagi hari ini dan untuk sedulur kb haba cuma mau mengingatkan untuk kalian semua yang kepengen rezekinya lancar usahanya lancar dipermudahkan dalam mencari duit ya intinya Pakailah jalan yang benar jika pengen menggunakan secara dunia spiritual dunia supranatural gunakanlah secara pilih yang baik-baiklah jangan yang terlalu gimana gitu kayak yang tadi barusan Abah disana tangkapan itu cara yang tindakan bagus karena itu mengorbankan orang lain begitu jadi pakailah cara yang seperti dalam agama dihancurkan berusaha ikhtiar dan berdoa insyaallah rezeki itu pasti akan datang Allah itu mahakaya kita tinggal minta pas dikasih asal kita mengikuti semua perintah-perintah Allah menjauhi semua larangan-larangannya insyaallah rezeki itu akan datang karena semua manusia itu punya rezeki cuman dia mau sabar atau tidak pengen kaya ya gunakanlah cara yang benar jangan melihat cara yang seperti yang barusan Abah disana disana lah ya tadi ya itu berlihatkan tapi untuk sedul KP yang lewat sana ya udahlah insyaallah agak normal cuman masih ada beberapa pasangan lain sana jadi harus hati-hati bagi sedul KP yang berada di berada di sekitarnya yang lewat sana hati-hati pesan dari Abah cukup sekian video kali ini semoga sedulur KP selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma amin amin sebelumnya sebelum apa pamit jangan lupa bagi yang baru gabung klik tombol subgradenya juga bunyikan loncengnya biar kalian nanti tahu kalau ada video terbaru yang masuk dari Abah kuda bersama tim cukup sampai disini banyak salah banyak kata minta maaf yang sebesar-besarnya wallahumma fi'il akumma maderik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati